Intro Inilah video warga saat aksi masa yang menghajar seorang pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi di desa Pengabean, Kecamata Losari, Kabupaten Brebes. Pelaku kepergok warga di tengah jalan usai mencuri sepeda motor milik korbannya bernama Nur Amina, seorang karyawati toko mebel. Kejadian berawal saat korban memarkirkan sepeda motor dengan kunci masih terpasang di atas sepeda motor di tempatnya bekerja. Namun tidak lama kemudian sepeda motor miliknya hilang hingga ada aksi pengejaran dan penghadangan warga. Pelaku pencurian diketauhi bernama Cakrudin, warga desa Pengaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes tersebut. Kemudian dievakuasi unit reskim Polsek Losari Keseltahanan Mapores Brebes. Pelaku Cakrudin mengaku dirinya mengincar sepeda motor yang kuncinya masih menempel di motor, sehingga sangat mudah saat dibawa kabur. Dirinya yang merupakan residivis dengan kasus yang sama, mengaku hanya dapat bagian 1 juta rupiah dari hasil penjualan sepeda motor curian. Oleh rekannya yang menjual ke penada. Dengan cara seperti apa? Kontaknya nggak tahu. Yang pertama sih? Sambung. Oh kayak gitu ya? Berarti nyasarnya kayak gitu ya? Terus kalau dapat dijual kemana? Nggak tahu yang balik. Setiap kali mencuri dapat berapa? Nggak satu. Kebagiannya berapa? 1 juta 300. 1 juta 300. Uangnya untuk apa biasanya? Buat makan. Buat makan? Dicual kemana motornya biasanya? Nggak tahu. Cuma beres? Iya. Tapi sudah beras ditahan? Sudah. Sudah. Kasusnya apa? Sama. Sama? Sama. Hingga saat ini kasus pencurian sepeda motor masih ditangani pihak Polsek Losari. Termasuk polisi masih memburu pelaku lainnya yang kabur. Trihandoko, RCTV, Brebes. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.